Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Provinsi Maluku membuka pelayanan rapid antigen gratis untuk masyarakat. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail mengatakan, akan membuka pelayanan tes antigen gratis bagi masyarakat di Maluku. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat saat hendak melakukan aktivitas sekaligus mencegah penularan virus corona di Provinsi Maluku. Widya menyatakan pelaksanaan tes antigen gratis bagi masyarakat akan dilakukan pada 27 Februari mendatang. Rencana tempat pelaksanaan tes antigen akan berlangsung di lapangan upacara Brimob Tahapari, Kota Ambon. Hal ini disampaikan Widya Ismail saat melakukan konferensi pers bersama sejumlah awak media di gedung kantor PKK. Konferensi pers didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meike Ponto, dan Jurubicara COVID-19 Adonia Rerung. Ini juga bertujuan untuk meringankan masyarakat saat melakukan tes antigen karena menurutnya tes antigen membutuhkan biaya yang besar sehingga banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk mengikuti program antigen. Untuk itu, kami mengadakan gerakan, gerakan pertama saya kali ini yang mengadakan kegiatan rapid antigen gratis untuk masyarakat di mana tidak setiap mood biaya sama sekali. Kenapa drive-thru? Sekarang ini di masyarakat masih ada rasa ketakutan jika kita akan rapid tes ke rumah sakit atau ke klinik atau ketemu dengan dokter. Untuk itu, saya menginisiasi bahwa kita tim TGPK Katus Maluku, SADKES TPPK Katus Maluku mengadakan kegiatan rapid antigen gratis dengan ini.